Intro Halo, apa kabar anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kembali berjumpa dengan saya Herus Buna Arief dari Forum News Network sebagian besar dari anda yang news jangki, yang senang baca berita pasti mengikuti hasil survei dari Litbang Kompas yang pernah dibicarakan ini dan yang juga paling menarik perhatian itu disini disebutkan bahwa katanya, kata kalau menurut survei Kompas itu 18,1% dari responden itu menyatakan akan memilih calon presiden yang diusung oleh Pak Jokowi dan ini mengalami peningkatan tapi yang cukup mengejutkan bahwa yang pasti tidak memilih itu ada 32,6% dan 49,7% itu masih mikir-mikir, masih ngambang begitu ya nah, saya akan ajak anda untuk mendiskusikan ini dengan juru bicara dari Anis Faswedan gitu kita sebutnya ya, masih pede nggak nih dengan situasi begini untuk maju peer press Pak Dirman, Assalamualaikum 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 apa kabar? Alhamdulillah, saya tanya aja lah langsung ke point Anda pede nggak lihat hasil survei ini? karena kalau saya baca Kompas kok kesannya yang disampaikan oleh Kompas itu bahwa ya pemilih itu akan memilih yang calon presiden membawa ide keberlanjutan pembangunan dari Pak Jokowi bukan perubahan seperti yang Anda dan kawan-kawan itu selalu gembar-gemburkan jadi kalau headline, apa judul headline-nya itu apakah makin pede? ya kita insya Allah makin percaya diri karena angka itu memang memberi ruang besar bagi hadirnya kebaruan hadirnya orang yang tidak diasosiasikan dengan pemerintah yang akan selesai gitu kita tidak bermaksud NGG Mongso atau berlebihan tetapi dua hari sebelumnya kan surveinya kan selalu meletakkan Pak Anies pada posisi yang paling bawah itu bagi kami tentu saja satu campur tapi hari ini satu perspektif baru bahwa oh ternyata walaupun memang naik tapi hanya 18% yang pasti memilih orang yang di-endorse oleh Pak Presiden yang akan pergi dan nanti ada beberapa penjelasan mengapa saya sebut ini memberi ruang besar nah yang kedua tadi yang digatakan bahwa 30 berapa? 32,6 yang pasti tidak 32 sudah pasti tidak memilih itu karena ceruk bagian baru tapi juga ada 49% hampir 50% mengatakan pikir-pikir dulu tergantung siapa figur yang baru kualitas nah mengapa saya sebut ini memberi ruang rasa percaya diri lebih karena ada tiga hal yang menurut saya bisa memberi penjelasan nomor satu kalau dalam marketing itu ada yang namanya teori produk life cycle siklus daya lakunya produk jadi dikenalkan kemudian dipromosikan dipromosikan barangkali sebagian menolak tapi sebagian akhirnya menjadi penggemar dan sampailah pada puncak nah ketika sampai puncak maka setiap produk apapun sebagus apapun akan ada umurnya itu mulai decline gitu ya pemerintahan ini juga sama masuk kampanye kemudian sebagian menolak digemari jadi favorit barangkali seperti surba-surba itu tapi in time ketika harus muncul hal baru dia akan menurun jadi itu satu scientific approach melihat ini semua yang kedua dari sisi mekanisme demokrasi mau kepala negara bupati gubernur sehebat apapun ada batas waktu jadi begitu menegati batas waktu sudah pasti akan diri dari posisi kan birokrasi itu harus kembali pada netral polisi harus kembali pada netral tentara harus pada netral semua aparat pada netral karena melihat ke depannya kemungkinannya bagaimana pada waktu jadi incumbent mungkin potensi untuk berlanjut selalu ada tapi begitu mau selesai terjadi dari posisi jadi hal ini memberi satu ruang lagi bahwa ya memang orang akhirnya menunggu apa namanya yang baru ini siapa yang ketiga ini saya sedikit mau bocor ini sebetulnya tanpa digoyang-goyang tanpa dikritik sekalipun sudah sejak lama saya menduga akan muncul masalah-masalah yang diakibatkan oleh pilihan cara mengelola pemerintahan maka sejak saya di kabinet lah karena saya melihat kecenderungan presiden kita ini entah karena kecenderungan kegemaran atau karena pengetahuan saya tidak tahu sangat senang dengan nasihat-nasihat yang cenderung memereteli alat kontrol maksudnya gimana itu? jadi kelihatannya beliau tidak suka dengan instrumen-instrumen pengendali pemerintahan instrumen pengawasan misalnya parlemen itu kan dikooptasi seluruhnya sehingga tidak ada daya kritis kemudian BPK yang mestinya menjadi Supreme Audit itu dipolitisi isinya para politisi yang juga sebagian mendukung sehingga juga tidak ada kontrol kemudian instrumen kampus berkali-kali ada diskusi di dalam istana dulu itu bahwa rektor tunjuk langsung presiden aja sehingga suasana akademik yang seharusnya memberi satu warna bagaimana ide dikontestasi itu tidak terjadi jadi yang terjadi adalah satu sentralisasi kekuasaan yang makin absolut yang saya ibaratkan dulu kalau Anda mengendalikan mobil atau nyetir mobil itu remnya dirusak spionnya dirusak spidometernya dirusak memang ngebut tapi hanya tunggu waktu akan muncul masalah-masalah yang sekarang kita saksikan misalnya mengapa kereta cepat ditunda-tunda mengapa kereta cepat offerannya gila-gilaan mengapa banyak infrastruktur yang bermasalah mengapa BUMN banyak sekali yang hutangnya tidak terkendali ini sebetulnya hanya konsekuensi dari pilihan cara mengelola yang dipilihnya saya ingat saya ingat ada satu diskusi bagaimana caranya komite ASN itu digubarkan komite di bawah MENPAN yang menyeleksi SL1 dan SL2 dengan maksud supaya semuanya serahkan pada presiden jadi akumulasi dari kekuasaan pemerintah atau presiden yang berlebihan itu membuat alat kontrol tidak berfungsi dan mengakibatkan banyak keputusan-keputusan sekarang baru kita rasakan akibatnya jadi tiga hal ini memberi penjelasan pada kita semua bahwa ya memang sudah waktunya pemerintahan ini berakhir tinggal setahun lagi kurang lebih dan sudah waktunya seluruh warga negara melakukan reposisi menunggu hadirnya pemimpin baru yang lebih menjanjikan perbaikan menjanjikan perubahan menjanjikan pernataan yang yang membuat kita lebih baik dari waktu-waktu itu overview saya mengenai ya 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 oke coba saya saya ikuti alur berwikirnya Pak Derman dengan data-data dari kompas ini tadi ya Pak Derman ya Anda tadi PD saya setelah baca-baca iya juga ya karena 32,6% saja itu 32,6% itu menyatakan pasti tidak akan memilih siapapun calon yang di-endorse oleh Presiden Jokowi kan kita tahu sekarang ini ada dua calon yang sebenarnya di-endorse meskipun yang satu orang nyebut sekarang cenderung ke Pak Prabowo tapi katakanlah oke Pak Prabowo yang lebih di-endorse tapi tetap saja Ganjar itu di-endorse juga oleh Pak Jokowi kan begitu ya kalau 32% ini kebodoh-bodohan ini kan udah sepertiga nih ya itu yang udah pasti ditambah yang ngambang mikir-mikir tadi tuh belum lagi kalau ngomongin culture kita ya orang Jawa ini kan kalau nolak nggak mau nolak ya kan gitu ya nanti saya pikir-pikir dulu ya itu sebenarnya nolak kan gitu ya dengan cara begini saja ya dipastikan Anies Baswedan ini kalau maju dia akan masuk putaran dua dong dengan cara begini ya dan ini lampu merah dong buat Pak Jokowi jadi kita punya dua atau tiga simpanan kalau tabungannya pertama 32 itu insya Allah modal awal ya modal awal tuh ya jadi ya yang katanya kan barang siapa melampaui 30% maka otomatis masuk putaran dua kan magic number ya jadi kan kalau 100% dikurangnya 35 kan 65 tinggal siapa yang nomor dua nomor tiga insya Allah tuh kita dapat putaran dua simpanan kedua adalah tadi dari 49% itu kan masih yang ada yang ke kita gitu ya itu katakanlah 50-50 lah atau 30% itu sudah tambahan tersendiri gede banget 30% nah yang ketiga simpanan ketiga adalah shifting akibat dari masalah-masalah akan makin bermunculan yang membuat kredibilitas pemerintah yang akan selesai ini makin turun nah ada dua pasangan yang betul-betul mengandalkan bahkan berbut pada endorsement dari current government nah kalau endorsernya itu makin kehilangan kredibilitas pada waktunya akan makin turun baik karena waktu maupun karena masalah-masalah yang muncul itu kan otomatis masyarakat akan berpikir saya ingin menceritakan suasana beberapa hari ini yang saya temui di berbagai sudut jadi dulu itu orang-orang tertentu menyebut Anies itu dengan pokoknya tidak kemungkinan tidak kemungkinan tidak kemungkinan tapi hari ini orang mulai bicara ya sudah tiga-tiganya kita lihat seperti apa dan yang bicara seperti itu bukan orang-orang sembarangan orang yang mengikuti dengan baik politik yang secara ideologi juga dulu bertentangan tapi sekarang mulai melihat ya memang kalau dilihat performanya di publik ya Anies ini yang paling memberi harapan sejumlah pimpinan redaksi kan bertemu dengan semuanya ini saya share saja akhirnya mereka membuat rating bahwa yang pertama itu yang terbaik dari segi konsep kemampuan komunikasi leadership ya Anies kemudian sekarang mulai berdatangan kelompok-kelompok wartawan fungsional wartawan ekonomi wartawan hukum redaktur politik dan sebagainya itu semuanya mengatakan hal yang sama begitu pun sejumlah pengusaha yang mulai bertemu dengan tiga-tiganya itu juga mulai melihat ya memang kualitas ada di Anies dan kita bersyukur makin banyak komunitas yang mengundang tiga-tiga calon abtasi di Makassar dulu kemudian abdesi di Jambi kemarin kemudian komunitas-komunitas seperti budayawan anak muda guru segala macam ini memberi satu warna tersendiri yang akhirnya kan bagaimanapun mereka ini kan punya pengaruh nah kelihatannya ini yang yang akan menjadi saya sebut tabungan suara yang tadi Mas Yrusu mengatakan karakter orang kita kan kalau ditanya apalagi dengan keadaan yang rada takut begini kan nggak jawab terus nah ini menurut saya sumber optimisme bagi kita semua dan insya Allah Republik kita akan ada perubahan dan saya sih melihat malah sebetulnya media tertentu seperti sedang menolak hukum alam gitu ya yang dibatuh oleh para polser yang saya bilang polser itu harusnya menjadi menjadi bumbu demokrasi malah menjadi penyusuri ini maksudnya lembaga survei ya polser ya betul lembaga survei yang seharusnya kan menjadi suluh bagi demokrasi kan tapi menjadi penyesat dari pandangan masyarakat tapi yang tidak bisa dibohongi itu kan harus bawah harus bawah ini insya Allah berbiak pada kita karena muncul gerakan relawan yang organik tidak dimobilisasi dengan orang-orang sendiri terus-menerus bergelora menggerakkan arus perubahan ini oke jadi ini menarik ya karena perspektif Anda justru orang kan ini memang kalau di media orang sering kalau wartawan nyebutnya angle gitu ya sudut pandang dalam menulisnya gitu ya dan kalau ini dibaca dengan cara yang berbeda ini ini negatif buat Anies ya begitu ya karena wah ini kalau menurut saya baca artikelnya Kompas di artikelnya Kompas sebutkan bahwa ya siapapun presiden yang mengusung ide perubahan itu akan jadi akan memenangkan pemilu ini nanti tapi dengan data yang tadi Anda sebut sudut pandang Anda tadi memberikan perspektif yang lain tapi pertanyaan saya bagaimana kemudian menghadapi ini kan harus kita ngomong ini kan hanya suara yang muncul di publik tapi kan kita tahu sebenarnya yang menentukan pemilu itu siapa yang menang siapa yang kalah itu kan sebenarnya ini ada yang menyebutkan bukan para pemilih tetapi siapa yang menghitung langkanya itu itu kenyataan politik harus kita hadapi ya dan ya lewat bisik-bisik sumber-sumber kredibel itu karena suasananya begini maka memang the only way satu-satunya cara membuat Anies tidak masuk adalah dengan tidak memasukkannya ke dalam kompetisi karena itu usaha untuk men-stop menghalangi itu belum pernah berhenti sampai sekarang nah tapi bagaimana dengan menghadapi itu semua ya itu istiara kita lah kita menyiapkan apa namanya sistem menyiapkan teman-teman untuk menjadi saksi pada waktunya kemudian kita melatih para apa namanya pandasihat hukum memahami hukum pemilu pokoknya semua usaha kita tempuh dan saya bersyukur bahwa civil society mulai bergerak misalnya Muhammadiyah itu kemarin melaunching satu komite pengawas pemilu independen ya itu mengembirakan karena memang biasanya kalau kalau keadaan begitu rumit muncul inisiatif dari civil society nah kalau ini menjadi tren saya kira baik dan Muhammadiyah itu adalah lembaga yang jaringannya paling rapi dan paling merata selalu di Indonesia mereka punya kampus punya instrumen sampai kecamatan kalau lembaga semacam ini bergerak kemudian menjadi bagian dari pengawas masyarakat rasanya ya KPU akan berpikir KPUD akan berpikir kemudian nanti relawan yang sudah dalam jangkauan kita juga akan bergerak sama-sama saya atau kita menaruh harapan bahwa aparat juga pada waktunya akan berpikir lebih baik netral karena risiko bagi bangsa risiko bagi kedewasan demokrasi juga besar kalau mereka berpihak nah ini saya kira puzzle ini sedang tersusun dan mungkin sebagian itu bukan karena kita yang mengatur tapi karena alam semesta yang mengatur ini yang saya percaya yang saya percaya bahwa setiap perubahan itu adalah gabungan antara kesiapan dan momentum kesiapan itu bagian ikhtiar kita momentum yang menciptakan alam semesta nah tugas kita itu bersiap kalau momentum itu datang atau ikhtiar dan takdir begitu ya ikhtiar dan takdir kalau bahasa bahasanya orang religius seperti Mas Hersu ini oke mari kita lanjutkan ya yang Anda sampaikan tadi itu ini kan kalau saya saya nggak salah tangkap kalau salah dikoreksi ini kan orang yang aware orang yang relatif terdidik gitu ya dengan narasi-narasi semacam itu narasi-narasi media narasi-narasi yang akademis dan sebagainya orang saya sih termasuk jujur saya nggak ragu itu pasti akan melihat seperti yang Anda sampaikan tadi seperti Pemret para wartawan itu akan memilih tetapi kan kalau kita bicara soal demografi soal populasi kita kan bagaimanapun juga yang tidak terdidik itu masih cukup banyak jadi ya orang orang kan bilang gitu ya Pak Anies memang pinter tapi rakyat nggak nyambung gitu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies bagaimana atas gitu pembantu kita itu umamannya yang dikatakan tidak terditek ya pada waktu mau ke TPS bertanya pada siapa gitu ya oh oke yang tanya mungkin pada saudaranya atau tanya pada tuan rumahnya kemudian pekerja pabrik buru-buru itu pasti bertanya pada pada bosnya pada komandanya segala ini siapa sebaiknya gitu dan mekanisme itu sedang terjadi misalnya saya menyebutnya sebagai nerf gerakan atau urat sarap gerakan itu muncul di mana-mana misalnya gelombang gerakan buruh mendukungan isbas pedan itu sesuatu yang memberi harapan dan buruh itu meskipun sebutannya buruh tapi di lingkungannya itu orang yang berpengaruh karena dia punya pekerjaan punya tetangga punya komunitas segala macam itu atau tadi guru guru itu punya murid punya orang tua murid punya tetangga segala macam jadi memang rembesan dari pandangan kaum terdidik itu akan sangat menentukan tapi kita menyadari memang di bawah itu banyak sekali apa namanya komunitas yang masih bermelak cuma kan gini statistiknya mengatakan bahwa makin hari jumlah orang yang tinggal di kota itu makin besar itu artinya melek pada perkembangan politik dan menurut saya jangan ada desimet karena sampai di desa-desa pun orang-orang itu tetap pegang gajet tetap mengkritik misalnya ketika ada seorang pimpinan partai politik mengatakan untuk apa sih ibu-ibu pengajian itu di kampung rame kemarin pada waktu sedikit isu mengenai telur berbes itu itu rame sekali dan di bawah itu jadi menurut saya betul bahwa demografi kita itu sebagian besar ada di desa orang-orang yang tidak terdiri tapi mereka melek politiknya lumayan sekarang tinggal kekuatan istirahat tadi dan saya bergembira karena rupanya meskipun budget kita sangat terbatas tapi supaya ada yang kasihan kemudian nyumbang walaupun terbatas tapi ternyata sebaran dari medsos yang kita upayakan itu cukup cukup masif karena orang bekerja dengan kesukarelaan itu yang kami mensyukur oke kita teruskan soal demografi dan populasi puters kita saya juga membaca bahwa datanya KPI itu menyebutkan bahwa 52% dari pemilih kita ini adalah pemilih muda menyebutkan generasi milenial dan gen Z itu kan yang terdiri semacam itu nah ini kan juga potensi yang bisa dibidik meskipun disitu itu pasti bukan monopoli dari Anies dan karena justru saya terkejut kalau menurut survei tapi ya ini patahnya generasi milenial gen Z ini memilih Pak Prabowo menurut saya ini agak anomali kenapa tidak ganjar atau tidak panis ada efek anu ya menurut saya ada efek buzzer media sosial tapi analisis kompas juga satu atau dua hari lalu mengatakan Anies itu kuat di gen Z kemudian generasi Y yang muda kemudian generasi atas tapi juga yang memang relatif terdiri itu kalau saya perhatikan makin banyak undangan-undangan dari kalangan generasi muda yang akhirnya mereka ini berpikir rasional kalau presiden gue cuma begini doang buat apa boleh mereka melihat konten kan mereka ini salah satu karakternya sebetulnya pengen berarti walaupun kelihatannya selengean pejanda-pejanda tapi mereka ini ngerti dan biasanya mereka kalau sudah suka itu langsung nyebarnya karena terhubung dengan baik jadi ini juga salah satu saya sebut simpanan yang sedang kita kelola dan apalagi nanti kalau misalnya pasangannya itu datang dari generasi lebih mudah itu kan juga menarik kita berdoa mudah-mudahan begitu ya ngomongin soal pasangan ini kan menarik perkembangan terbaru nanti sebelum ada masuk siapa pasangannya itu kan kemarin juga merespon dari survei kompas itu petinggi PDIP Said Abdullah itu malas justru sebenarnya sinyalnya mengatakan ini menarik juga kalau Anies berpasangan dengan ganjar pertanyaannya apakah peluang itu semacam itu terbuka atau tidak dan kalau kemudian terbuka siapa yang jadi presiden dan sesuai ke calon wakil presidennya begitu ya saya menjawab di media kemarin bahwa ini tren baik kerewasan berpolitik artinya apa tidak ada pihak yang a priori saya gak mau sama ini gak mau sama ini itu bagus walaupun hari ini direspon oleh sejen PDIP ibu mengatakan soal ideologi itu penting jadi sudah sudah membatas tapi bagi kami itu kerjasama dengan siapapun itu baik karena ujungnya kan yang menyatukan cita-cita adalah niat untuk membangun Indonesia cuman kan level kerjasama bisa macam-macam berpasangan atau berkolaborasi pada putaran kedua atau bahkan itu setelah pemerintah jadi kita membaca sebagai signal untuk yuk siap-siap bekerjasama pada level yang memungkinkan nah mengenai calon presidennya KPP ya tidak berubah sampai tiga partai mengatakan berubah jadi kami tetap mengusung Pak Anies sebagai calon presiden kemudian calon wakil presidennya sudah mengurucut dengan satu nama dan tinggal menunggu diumumkan itu yang kita pegang tapi opsi-opsi untuk membuka kerjasama tetap kita buka untuk tadi persiapan-persiapan yang sifatnya lebih taktis lebih ke depan jadi artinya jadi artinya kalau katakanlah kemudian nantinya kemudian ada kesepakatan berpasangan dengan gajar ya tetap Anies yang harus jadi presidennya kurang lebih begitu ya bagi kita begitu karena itu adalah keputusan dari koalisi nah ngomong soal koalisi ini ya ini kelihatannya sekarang ini lagi seru nih koalisi dan itu kelihatannya dipicu oleh calon wakil presiden tadi ya yang sampai sekarang kenapa ini nggak segera diumumkan ada yang kalau saya baca PKS dan demokrasi pengennya cepat lah segera diumumkan sementara Nasdem sampai sekarang juga masih belum menginginkan orang kemudian tanya-tanya ini saya banyak bicara dengan para relawan ini relawan pada gergetan ini kita sudah siap tempur tapi partainya yang malah nggak siap tempur ya saya melihatnya menyerahan kan begini kan ada dua isu satu isu siapa pilihan calon wakil presiden yang itu diserahkan pada calon presiden calon presiden sudah menjalankan mandat itu dan sudah memberitahukan walaupun belum secara tertulis kemudian satu lagi isu kapan diumumkan kapan diumumkannya adalah kewenangan dari tiga partai koalisi nah yang sedang didorong adalah tiga koalisi sepakat kapan pengumumannya nah mengenai ketegangan-ketegangan ini saya mencandainya dengan mengatakan siapa itu ini jadi ketegangan yang nanti membawa kenikmatan gitu jadi supaya ada masa mulus-mulus saja dan wajar saja lah orang punya pandangan yang berbeda tiga partai besar tiga partai itu ukurannya sama-sama besar spektrumnya luas pandangannya dan masing-masing punya network punya apa namanya punya preferensi punya komunikasi dengan banyak pihak jadi ini yang sedang terus dihimpun dan insya Allah pada waktunya akan solve dan tadi berakhir dengan satu kebahagiaan bersama nah ini kan kalau Anda sudah menyatakan bulat-balik mengerucut satu nama bahkan kemarin sebelum berangkat haji katanya diumumkan sampai sekarang belum ada pengumuman ini saya mau tanya pada Anda ini mengerucut pada satu nama ini memang faktanya seperti itu atau harapan dan doa Anda sebenarnya atau ikhtiar Anda dulu ada presiden bus ketika ditanya bilang read my lips saya ini kira-kira bohong apa enggak insya Allah jadi demikian dan memang ini kan mengelola rasa dari semua pihak jadi misalnya begini ada 10 orang yang sangat dominan mengusulkan 5 nama kan yang namanya tidak diambil kan pasti mungkin kecewa mungkin unhappy mungkin rasa tidak nah itu proses proses berkomunikasi istilahnya itu massaging proses menghaluskan smoothing out itu kan terjadi itu yang sedang kita lakukan dan kita tahu Pak Anies itu karakternya kan santun karakternya kan halus jadi bukan tipe-tipe yang seradak sudut jadi proses itu yang sedang terjadi dan kita di tim 8 ya berusaha membantu sepenuhnya tapi memang sepenuhnya menjadi kewenangan dan disadari sampai diskusi tadi malam pun mengatakan ya sudah memang cawak pres itu porsinya Anies untuk memutuskan dan sudah dibutuskan oke dan sudah dibutuskan tapi saya jadi teringat perbincangan kita dulu dengan soal Anda kan pernah menyebut soal banyak sekali orang yang coba diajak komunikasi bicara kemudian diajak partner tapi takut sama bapaknya takut sama Pak Lurah dan kemudian dijawab oleh Pak Jokowi ketika Pak Jokowi pidato itu yang terbayang di benak saya Pak Derman gitu wajahnya Pak Derman karena sudah menyinggung soalnya saya kan agak juru masak di dapur ya jadi gak usah menurut saya gini ya sebenarnya saya juga menyayangkan kenapa harus ada seperti itu karena surroundingnya itu tahu apa yang dikerjakan oleh yang bicara saya Indonesia tahu dan itu adalah satu pertunjukan bahwa rupanya boleh mengerjakan sesuatu sambil tidak mengatakan saya tidak mengerjakan ini ini sesuatu yang semua yang kita bicara sama sampai figur terakhir yang kemarin diajak bicara itu mengatakan secara psikologi kami tidak siap jadi akhirnya memang begini sebetulnya Anies Baswedan lah pihak yang dipasangkan dengan oleh siapapun kan gitu kan pernah berpikir Anies Erlangga pernah berpikir Anies Puan pernah berpikir Anies Yeni pernah berpikir Anies Kofifa Anies siapa lagi Kemenu Jawa Barat Kang Emil akhir semuanya HHY tentu saja tapi memang seluruh nama-nama itu secara afiliasi ada di pemerintahan tidak mungkin itu yang kedua ternyata pemberitaan mengatakan sebagian besar dari mereka itu nama-nama yang berisiko secara politik dan hukum kan itu kenyatanya nah kita ingin membawa kualitas ini tanpa beban karena itu sebaiknya yang berpasangan adalah yang oleh Anies disebutkan di samping lima kriteria yang sering diulang-ulang itu juga ada kriteria nol ya itu tidak bermasalah dan kemudian secara tegar bisa mendorong agenda-agenda perubahan kenapa karena kita membaca bahwa ini tidak gampang ke depan itu membaca tidak gampang jadi diperlukan energi penuh diperlukan yang sangat kuat untuk membawa bangsa ini keluar dari berbagai persoalan sekarang sekarang seolah-olah semuanya baik-baik tapi sebetulnya data-data mengatakan sebaliknya dan bicara lah dengan para orang yang berilmu itu sebetulnya itu hanya 1, 2, 3 orang yang terus menurut mengucapkan tapi harap diingat bahwa pada waktu Pak Harto menjelang selesai juga suasananya seperti itu nah ini ini saya memang sedikit ingin menyorot media nasional kita namanya Kompas Kompas ini dulu perselancar yang sangat baik pada waktu Pak Harto masih kuat Pak Yaakob punya istilah mengenai jurnalisme yang dikelola itu ya tetap tidak ada serangan yang tajam tapi begitu menjelang turun baru itu dibombardir Habibie naik Habibie juga begitu Habibie ada di kekuasaan di sport menjelang memang tidak lagi layak di bomba pun terjadi di masa Gusur nah tapi waktu itu kan masih ada Pak Yaakob para senior yang punya mata hati melihat rakyat bagaimana saya khawatir generasi yang sekarang itu tidak melihat itu sebagai sesuatu yang kenyataan itu tidak dilihat oleh mata hati bahwa terjadi perubahan sosiologis terjadi perubahan demografi terjadi perubahan suasana yang memang ada arus yang menghendaki perubahan kemudian ditahan dengan metode-metode yang yang apa ya ya kalau lihat kompas hari ini beberapa hari ini ya seperti pampletnya pemerintah saya harus ngomong begitu bukan bukan jurnalis bukan jurnalis yang menjaga kesimbangan antar pihak dan bukankah kita menyadari oh iya saya harus mengatakan begitu kompas tidak lagi sebagai penyuara mata hati rakyat ya mudah-mudahan akhirnya disadari bahwa oh di luar sana misalnya misalnya saya gitu masih ingat bahwa wawancaranya Rosy dengan Pak Yusuf Manandian ingat gak ingat gak itu itu menurut saya bukan suara intelektual suara intelektual itu provokasi dari satu pihak yang menggunakan media sebagai corong gitu dan saya menyenangkan media-media sebesar kompas itu tidak menjadi pengayom dari seluruh masyarakat termasuk pada waktu menggelontorkan seluruh masyarakat dan harap diingat minimal dua kali kita punya kasus predisi kompas salah besar kasus CKI dan kasus Jawa Tengah ya oke nah apakah ini akan diulang lagi apakah akan diulang lagi itu terserah mereka tapi saya coba mengajak Anda tadi untuk melihat dari sisi media tadi sisi angle tadi ya memang kompas itu tidak akan frontal terhadap pemerintah tapi dengan menyodorkan data tadi sebenarnya kan kemudian jadi interpretatif penatanya tergantung dari mana kita sudut melihatnya dan Anda tadi justru dengan data yang disampaikan topas Anda malah jadi makin pede makin optimis dan melihat ini sebagai lampu merah bagi siapapun calon yang diusung oleh Pak Jokowi jadi saya juga tidak mengendaki media itu frontal pada pemerintah tapi berilah porsi yang seimbang kalau tadi obrolan kita di depan memang betul bahwa itu kan cara kita membaca dengan segala subjektivitas saya sebagai orang yang sedang melakukan istri hari ini tapi saya subjektif tapi saya tadi bicara di ujung itu adalah bahwa media kita itu turun ke bawah membaca rakyat jangan hanya menyuarakan aspirasi elit sangat tidak masuk akal pemerintah yang akan selesai dan masalahnya banyak tapi terus-menerus dipuji seperti kuat itu sangat tidak masuk akal bahkan pemerintah yang mau selesai tanpa masalah saja itu harus diingatkan untuk bahwa waktumu habis karena itu berilah kesempatan pada yang baru ini kan tidak masuk akal sudah lah masalahnya banyak tapi kemudian diumbang terus seolah-olah kuat seolah-olah diterima oleh masyarakat 80% segala macam sambil tidak memberi ruang yang cukup bagi datangnya pikiran-pikiran baru menurut saya itu sesuatu yang patut disayangkan oke baik tapi balik lagi ke soal topik tadi kalau topik siapa calon presiden yang topik sebelum ini kita sampaikan tadi bahwa tadian menyatakan bahwa ini yang kaitan dengan Pak Lurah jadi memang di kriterianya ini jelas kalau ini semakin clear bahwa itu dia orang yang berani tidak takut berhadapan dengan dengan Pak Lurah yang kedua orang yang tidak takut ini biasanya orang yang tidak punya masalah kalau orang punya masalah pasti tidak berani kan persoalannya gitu karena sering disebut politik sandra sebenarnya kan gampang dong publik menduga siapa ini walaupun saya tidak akan menyebut rama supaya jauh lebih tetap seru juga jadi misteri saya kira publik bisa menduga dan apa namanya di antara bertiga ini sebetulnya memang boleh dibilang tiga part ini semuanya punya keberanian Pak Suriapalo di dalam pemerintah berani mengibarkan bendera saya memilih untuk menyiapkan pemimpin baru itu kan patut diapresiasi itu dari Nasdem dan konsekuensinya sudah diterima korbannya sudah dirasakan baik dari segi ekonomi hukum maupun kasus-kasus tekanan politik bahkan sosial karena dianggap tidak bisa dekat lagi dengan dikecilkan kemudian PKS sudah jelas berkali-kali ditawarkan masuk selama 10 tahun mengatakan kami konsisten sebagai oposisi karena menyadari bahwa demokrasi butuh perimbangan itu kan satu vilain ideologis yang sangat patut dihormati begitu pun demokrat demokrat itu 19 kali dilaporkan untuk urusan-urusan yang pengambil alian partai 19 kali dia memenangkan dan saya harus mengapresiasi pada Agus Harimurti Yudhoyono yang masih muda tapi berani menempu jalan itu yang dilawan itu Panglima TNI dan dengan kemampuannya mengorkestrakan segala macam itu dia lolos dan akhirnya partai demokrat bisa diselamatkan itu kan satu sikap-sikap yang tidak sederhana dalam keadaan suasana seperti ini jadi tiga-tiganya memiliki syarat keberanianan cuman nanti kan di antara bertiga itu siapa yang menyodorkan nama yang memang pas untuk Pak Anies jadi benar sekali mas Dari itu bahwa kita bisa menduga tapi sampai dengan Janur Kuning Melengkung diumumkan langsung oleh Pak Capres ya kita tunggu saja oke baik makin clear kok ya sebenarnya karena dari tiga partai tadi siapa yang menyodorkan calon wakil presidennya juga udah jelas jadi gak usah saya sebut oke supaya nanti gak makin terbuka kita akhiri perbincangan kita kali ini ya terima kasih sampai ketemu lagi terima kasih sehat-sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya